Grup band Demasif kembali mewujudkan mimpinya untuk bermusik hingga mancanegara lewat beragam tur konsernya. Rian Eki Pradipta, Vokal, Duiki Aditya Marsal, Gitar, Nurul Damar Ramadan, Gitar, Rai Kurniawan, Bas, Wahyu Piaji, Drum, dan Egei, Keyboard, S.Y.N.T.H. Akan manggung di beberapa kota di Amerika Serikat dalam rangkaian acara Demasif Time American Tour 2022. kata Rian Demasif dalam jumpa persnya di Kedai Ramen Yamol Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, Senin, 15 Agustus 2022. ini benar-benar full upward karena ini ada artinya, jadi memang kita kayak mencurahkan perjalanan bermusik kita disini, mencurahkan perjalanan ya cinta, tentang keluarga, tentang semuanya kita tumpahkan di cover abung ini gitu. jadi, di keluar dari zona nyaman itu penting sih menurut kita ya, karena itu sebenarnya tips buat yang lain agar, kayak, ini kita kan udah-udah 20 tahun ya, jadi kita harus keluar dari apa yang sering kita lakukan. karena kalau kita bikin yang gitu-gitu aja, ya akan bosen, dan itu sebenarnya triggernya adalah bisa-bisa band itu bubar, karena melakukan hal yang sama terus kan. nah di album ini, mungkin albumnya tidak akan selaku album pertama, kedua, tapi buat kita sebagai musisi, kita happy gitu bikinnya. dan saya yakin, album ini pasti akan ada pendengarnya. dan, akan ada waktunya juga orang-orang akan dengernya album ini, jadi kita tidak pernah berusaha untuk harus bikin lagu itu hits atau enggak gitu, karena dari album pertama, kita tidak pernah bikin, kita tidak pernah maksa untuk ini bikin lagu harus hits enggak, jadi memang kita ngalir aja. dan di album ini, kita happy banget ngerjainnya. jadi, ketika album ini jadi, terus responnya juga ternyata seru. gara-gara album ini, kita jadi sering main di acara-acara urban ya, kayak kemarin, kita main di acara-acara jazz, karena memang lebih groove kan musiknya, jadi kalau main di acara-acara jazz itu cocok gitu. dan di album ini tuh, kita kayak banyak kasih sentuhan musik yang bener-bener, dari lagu ini ke lagu ini tuh kayak beda banget, ada lagu-lagu yang tiba-tiba kita R&B banget, ala Motown ala-ala eranya Boyz II Men, tiba-tiba 80s banget, tiba-tiba ada poplownya, terus tiba-tiba city pop banget, kayak lagu yang side by side, terus tiba-tiba ada lagu yang alternatif banget, yang indie pop banget, jadi sebenarnya di album ini tuh kayak, kita, kita ya sebebas itu gitu bikin album, dan ternyata anehnya label kita musika setuju dengan konsep ini gitu, jadi kita juga cukup kaget sih, kita kirain pas kita bikin album ini, bakalan, wah nyanyi musika, Bu Asin gak suka nih, gak taunya semua diterima, dan malah dibikin video klip semua, jadi kita bener-bener happy banget sih, bisa kenalin album ini ke para penipuan musik, terus, kado spesial, kado spesial sudah pasti ya, karena buat kita 20 tahun bersama itu gak mudah, yang namanya berantem-berantem masih ada, tapi kita sampai detik ini masih bareng-bareng, masih dengan visi dan misi yang sama, bahkan kita terus menaikkan level mimpi kita, untuk bisa lebih besar lagi, jadi kita pengen suatu saat juga, demaksud bisa punya karya yang, yang di-release dalam, di-release worldwide ya, gak cuma di Indonesia, kalau sekarang ini kan memang semua orang bisa mendengarkan lagu-lagu kita, tapi kan teritorinya kan tetap cuma di Indonesia aja gitu, tapi kita pengen ya next bisa bikin album, yang mungkin bisa secara distribusinya bisa worldwide, yang bener-bener ini bisa menjadi, pembuka juga sih, kalau kado ulang tahun itu akan jadi kado ulang tahun yang indah juga, karena kita kayak melanjutkan perjalanan kita kan, dari, kita pernah manggung di beberapa negara, dari awalnya kita cuma punya mimpi, manggung di, dari Sabang sampai Merauke, kesampaian, terus akhirnya di Indonesia, setelah kita kesampaian, kita menaikkan level mimpi kita, kita manggung di negara-negara yang, mungkin, ya dari di ASEAN dulu, terus, ke Korea, akhirnya terus ke Hong Kong, ke Taiwan, dan lain-lain, sampai ke Australia, Irlandia, dan terakhir dari 2019, kita ke UK, dan sekarang ke Amerika itu kayak, ya gak semua band bisa dapat kesempatan itu ya, jadi, kita sudah bersyukur, dan, yang pasti, kita gak nyangka, kita bisa bener-bener bisa, berangkat nih, besok nih, tanggal 17 gitu berangkat, pas kemarin dapat visa itu kayak mimpi sih, semua, gila ya kita ada bisa, dan bareng-bareng kesana, makanya kita, udah, udah kebayang banget, pengen nyari, alat musik disana, pengen, nonton konser, wah, banyak banget lah, itu yang kita bener-bener bakal banyak, dapat ilmu sih di Amerika nanti, siap, baik, jangan lupa subscribe ya,